Ya, kebetulan saya tinggal rumah saya dekat dengan kali, kemudian ada pohon-pohon. Kemudian ini saya sedang menuju daun kering yang saya sudah kumpulkan, cukup banyak daun keringnya, tinggal dimasukkan dalam karong, ini pakai sapu, kemudian karong. Ya, saya segera mengisi di karong. Oke, ya. Nasi dicampurkan daun kering dengan sapu, misi nasi campurin, kemudian ini daun kering. Saya mendapatkan satu karong, lalu dibasahin, pakai satu karong untuk dijadikan kompos daun kering. Ini satu karong, saya akan bawa ke rumah saya, ke arah sana, lalu belok kiri. Ya, demikian dulu, kita gampang untuk menemukan bahan kompos, kompos daun kering. Kalau daun hijau, banyak sekali di sana. Ini juga daun hijau, kalau mau kompos bisa. Tinggal kita cabut-cabut, ini kita cabut, tutup seperti ini. Lalu bisa dijadikan kompos. Nasi dicampur air. Tapi ini khusus untuk daun kering. Nasi dicampur air. Oke, karena saya sudah cabut, kemudian ini daun hijau-nya, maka saya akan bawa ke tempat saya. Lalu dibasahin, pakai air. Oke, saya matikan dulu. Lalu, ya ini kompos daun kering, yang saya sengaja letakkan. Gak gelap, teman-teman. Saya tunjukkan hasil kompos daun kering. Ini di karung. Ya, perhatikan. Ini Hong Kong. Kelengkeng Hong Kong. Ini saya keluarkan. Kelengkeng Hong Kong. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya bagus. Itu ya. Ini Hong Kong. Ya, saya tunjukkan saja. Kelengkeng Hong Kong. Ya, seperti ini hasilnya. Ini Hong Kong. Kompos dari daun kering. Kita coba. Ini Hong Kong. Buka agak nebar dikit. Ya. Namanya kelengkeng Hong Kong. Ini hasilnya. Hasil kompos daun kering. Ini hasilnya. Seperti ini hasilnya. Tinggal. Ini Hong Kong. Di aplikasikan sebagai tanaman. Namanya kelengkeng Hong Kong. Tanaman misalnya ubi. Atau tanaman apa saja bisa dipakai. Ini hasil kompos. Oke, kita. Ini Hong Kong. Kelengkeng Hong Kong. Ini di bagian atas di rumah saya. Lantai atas rumah saya. Ini di bagian atas di rumah saya. Ini di bagian atas di rumah saya. Ini di bagian atas di rumah saya.